Intro Tema yang diminta adalah tentang membangun sumber daya manusia yang unggul, ada ya, kreatif dan inovatif dalam era industri, revolusi industri 4.0. Dan dari tema itu saya coba fokus dengan tiga kata kunci, yaitu digital talentnya, inovasinya, dan tentu fenomena konteks industri revolusi 4.0. Pada kesempatan ini dalam beberapa menit ke depan, ada tiga kata kunci ini, kita akan lihat apa sih yang kita hadapi bersama, khususnya dalam konteks revolusi industri ini. Yang kedua, implikasinya ke SDM, dan tentu alat bantu kita bersama untuk menjawab tantangan itu. Beberapa gambaran secara sederhana, kalau dulu berdagang belanja harus antri, macet, sekarang barangkali tidak sedikit yang menerima barang sudah di depan rumahnya masing-masing, dikirimnya juga oleh delivery. Kalau dulu belajar, ya dulu ya, termasuk UT juga barangkali mengalami fase itu, harus tetap muka, harus ada media fisik, sekarang banyak sekali sarana. Bahkan di kampus kami bekerjasama dengan Cominfo, membangun juga, belajar juga dari UT untuk membangun media pembelajaran jarak jauh, yang kami namakan Massive Open Online Course. Lalu kalau dulu pertanian ini, kami kerjasama dengan Bank Indonesia, Fakultas Pertanian, banyak sekali bahan-bahan hasil pertanian, yang apakah rusak atau tidak bisa diserap pasar, sekarang bisa langsung lebih mudah sampai ke tangan konsumen, dalam bentuk yang lebih fresh, dalam volume yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Kalau dulu keuangan, kita sering antri di teller, harus ke ATM dulu, sekarang mungkin sambil seminar ini, banyak sekali transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan, minimal transfer untuk saudara, kolega, dan seterusnya. Dan banyak sekali ya, transportasi, kuliner, kesehatan, beberapa hal, terus berkembang dengan kekuatan teknologi, dampak dari revolusi industri 4.0. Nah, tidak di satu industri saja, tapi dampak ini demikian masif, banyak terjadi di beragam industri yang ada, informasi, news information ya, dulu barangkali lebih banyak delay, dan ini masih terjadi, berita yang kemarin baru besok bisa diakses. kalau sekarang, bahkan WhatsApp kita atau media sosial kita lebih update daripada berita yang formal, jadi lebih real time, dan sumber datanya pun bisa beragam, tidak hanya dari satu sumber, tapi banyak sekali sumber-sumber yang lain. untuk entertain, hal yang sama juga, dulu kalau kita mau nonton bola, barangkali jam 3, kita harus bangun, untuk bisa menyaksikan live, dan kalau kelewat, agak susah. Sekarang, banyak sekali teknologi, yang memungkinkan merekod, dan nanti bisa nonton lebih mudah, dan seterusnya, termasuk juga pendidikan. Education ini, mengikuti dan kena dampak dari perubahan yang ada. Lalu, ada satu penelitian, yang juga membahas mengenai, apa saja yang besar perubahannya, ini menarik, dari BCG, Boston Consulting Group, Global Innovation Survey, perubahan-perubahannya, sebenarnya ada yang naik, ada juga yang turun, atau berubahnya tidak besar. Nah, beberapa pertanyaannya adalah, which of the following areas of innovation and product development, will have the greatest impact, yang dampaknya paling besar, bagi industri, untuk beberapa tahun ke depan, data yang hitam ini, data 2016, sebelumnya, 2017 yang hijau. Jadi, ada yang menurun, beberapa hal, tapi juga ada yang menaik. Dan salah satu yang, tinggi kenaikannya, misalnya, akibat, atau dampak dari, teknologi industri ini, speed of adapting new technology. jadi life cycle, yang tadinya, untuk mencapai ribuan akses, itu butuh sekian tahun, sekarang dengan hitungan hari, itu jauh lebih cepat. juga dari sisi desain digital, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa muncul. Nah, ini gambaran perubahan itu. Jadi, yang pertama, bagian ini kita melihat apa sih yang terjadi dari revolusi industri 4.0. Dan kalau kita lihat data Indonesia, ini menariknya, jumlah penduduk Indonesia kira-kira berapa? Di bawah 300 juta lah ya, 200 sekian. Datanya ada 265 miliar. Tapi ternyata, pengguna handphonenya, lebih dari jumlah penduduk Indonesia kita. Jadi, mungkin ada yang punya dua nomor, satu untuk urusan kantor, satu lagi untuk urusan lain-lain. Mungkin ada yang ketiga, ya handphone dan seterusnya. Ini potensinya, dan ordenya sudah jutaan semua, ratusan juta. Jadi, UT dengan 1,6, 320 ribu, ini sangat paling depan lah, untuk bisa menjawab skala besar dari industri 4.0 ini. Jadi, kita bisa lihat dari penggunaan internet, dari aktifnya. Bahkan, Indonesia ini paling cerewet, Twitter paling tertinggi. Setiap apapun, dikomentarin. Dan artinya ada waktu untuk memberi komentarnya. Lalu, kalau kita lihat peta Indonesia juga, dikaitkan dengan Global Competitiveness Index, market size kita memang besar. Dan itu kekuatan kita. Sekaligus juga ancaman sebenarnya. Artinya, kalau kita tidak menjawab tantangan itu, maka kita akan jadi pasar. Kita hanya nonton kegiatan di rumah sendiri. Tidak bisa ngapa-ngapain. Itu bahayanya. Tapi juga selalu, peluang. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, ah inilah kesempatan. Karena itu adalah salah satu kekuatan kita. Sementara pilar-pilar yang lain, misalnya inovasi. Ini tidak se-strong, sekuat dari kekuatan pasar, kesiapan teknologi, dan seterusnya. Ini adalah salah satu ukuran. Melihat kondisi Indonesia secara umum. Oh iya, next. Ini juga bagian kami menjawab tantangan di era revolusi. bisa diakses juga di website Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang hal ini. Karena ini keterbatasan waktu, stimulus untuk diskusi. Lalu, salah satu kami cara menjawab juga adalah dengan bekerjasama dengan kementerian terkait. Tanggal 21 September kemarin, kami melunching ya, salah satu kegiatan bekerjasama dengan kementerian untuk menjawab tantangan ini. Namanya adalah Digital Innovation Summit dan follow-upnya adalah 1000 Digital Talent Scholarship. Bekerjasama dengan empat kampus lainnya di Indonesia. Karena tidak ingin kita hanya jadi pasar dan penonton dalam perubahan teknologi yang ada. Nah, yang menarik adalah ternyata dari banyak diskusi dengan direksi, praktisi, komunitas, hal yang mendasar yang menjadi permasalahan adalah sangat minimnya talent yang ada untuk menjawab masalah ini. Orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang itu untuk melakukan produksi, melakukan value added, dan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Itu inti yang disampaikan dari kegiatan ini dan juga kemarin waktu itu kami undang beberapa direksi dari Kimia Pharma, dari Telkom, dari Pupuk Indonesia. Intinya itu ternyata. Dan inilah sebenarnya poin yang pertama, fenomena ini demikian masif, tidak bisa kita bendung. Salah satu sisa akar masalah yang muncul adalah kesiapan dari SDM, yang kita sebut dengan digital talent. Dan inilah konteks yang sangat baik sekali yang diangkat oleh UT, bagaimana kita sama-sama menyiapkan SDM yang unggul, kreatif, inovatif, menjawab tantangan ini. Apa sih yang salah satu kekuatan yang bisa dilakukan dari teknologi ini? Yang pertama bisa melakukan dynamic pricing. Harga bisa berubah-ubah, dulu standarisasi, sekarang bisa fluktuasi. Even aplikasi-aplikasi saja kalau lagi hujan, lagi macet, harganya bisa naik. Dan itu dimungkinkan karena kegunaan teknologi. Dulu agak susah, biasanya standarisasi. Lalu rating system. Orang yang belum pernah experience pun bisa tahu apakah itu bagus atau enggak dari biasanya rating system. Dan itu menjadi kekuatan sosial. trust dari pengguna dan seterusnya. Nah ini akan sangat panjang lagi aspek lainnya. Nanti barangkali Pak Irmi juga akan bicara mengenai kesiapan SDM. Nah yang menarik adalah salah satu data yang disampaikan dari Lincoln. Tahu ya apa situs yang mengkoneksikan SDM ini. Sumbu yang kanan ini adalah demand growth. Permintaan akan tenaga kerja. Pertumbuhan permintaan. Sementara yang sumbu atas ini adalah permintaannya. Kalau kita lihat data ini banyak sekali permintaan-permintaan SDM atau talent digital yang mengerti tentang cloud computing, tentang cyber security, tentang mobile development dan seterusnya. Dan yang paling tinggi ini adalah permintaan tentang SDM yang punya kemampuan analisis big data. Bukan hanya data kecil tapi data yang besar. Data yang dikirim melalui aplikasi sosial media. Kemarin data dari Telkom corporate sampaikan apa yang terjadi dalam 60 detik di sosial media maupun di teknologi IT ini bisa menghasilkan ratusan juta konten dalam 60 detik. Jadi kalau saya bicara 20 detik ini berarti 20 kalinya. Kali ratusan sudah miliar. Lalu siapa yang mau melihat data itu? Padahal kekuatan SDM kekuatan kita basisnya adalah data. Semakin kuat kita bisa membaca data maka semakin bisa menjawab masalah dengan sebaik mungkin. Nah data itulah yang dianalisis. Nah ini permintaan tertinggi. Juga pertumbuhannya tinggi. Sementara ada lonely ini di atas kanan. Ini yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi lagi yaitu kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Semakin bisa menciptakan sistem algoritma yang bisa otomatisasi semakin mudah kerjaan itu terlaksana. Sementara yang lain-lainnya misalnya digital marketing data analitik digital marketing ini demandnya tidak terlalu tinggi dan pertumbuhannya pun tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau marketing awalnya display ini menyampaikan informasi lalu pindah ke e-commerce ini bisa transaksi informasi transaksi barang atau bisa juga masuk ke dalam perubahan sistemnya. Tapi itu hanya bagian kecil dari kebutuhan pasar yang besar. Di bagian pertama ini poin saya adalah fenomenanya tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita bendung dan kebutuhannya nyata. Nah pertanyaan berikutnya adalah seberapa siap kita menghadapi tantangan ini? Itulah di bagian yang kedua. Jadi kalau melihat fenomen itu terus apa sih yang bisa kita dan perlu kita lakukan? Ini di bagian kedua. Dari survei Lincoln tadi ada kesimpulan yang menarik. 50% di atas dulu ya 58% dari Asia Pacific CEO mengatakan teknologi ini telah merubah tingkat persaingan yang ada dalam 5 tahun dan juga akan merubah untuk 5 tahun ke depan. Kita lihat sekarang banyak sekali istilah-istilah yang 5 tahun dulu tidak ada walau-walau 5 tahun ke depan itu lebih banyak lagi istilah-istilah yang kita tidak tahu tapi menjadi kenyataan. Perusahaan terbesar transportasi saat ini tidak memiliki moda transportasi siapa yang pernah membayangkan itu terjadi? Perusahaan travel agent yang terbesar itu tidak memiliki hotel tapi memiliki omset terbesar dibandingkan yang punya hotel dan itu barangkali dulu-dulu tidak pernah terbayang dan itu sekarang sudah terjadi. Kebetulan salah satu CEO-nya adalah alumni kami juga betapa masif artinya cepat sekali perubahannya yang kalau kita tidak siap maka akan tambah ketinggalan. Nah disini katakan 50% CEO mengatakan bahwa inilah masalah utamanya menyiapkan SDM jadi bukan masalah teknologinya tapi kesiapan menjawab teknologi. Hintnya bahwa untuk menjawab challenge itu maka dibutuhkan talent yang menguasai kuantitatif data tadi big data analysis data science tapi dengan pemahaman rigorous thinking dari aspek yang terkait dengan ekonomi dan manajemen bisnis. Ini hasil survei yang disampaikan dari The Digital Workforce. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.